Intro Diperkirakan seribu orang muwalaf pasca pembukaan Piala Dunia 2022 Kabar baik, diperkirakan seribu orang menjadi muwalaf setelah Piala Dunia Qatar 2022 dibuka Hal itu diungkapkan oleh Sheikh Muhammad Jabir dari video yang diunggahnya ke Instagram pribadinya pada tanggal 22 November tahun 2022 lalu Persiapan negara Qatar bukan hanya untuk sebab wola, bukan hanya untuk Piala Dunia, tetapi mensyarakan Islam Kesempatan ini Piala Dunia mensyarakan Islam Di mana-mana ada spandok, ada tulisan menenai akhlakul Islam, adabul Islam, kemuliaan Nabi Muhammad SAW Jika kemarin mulai Piala Dunia atau tadi, sudah yang masuk Islam lebih dari seribu orang Allahu Akbar Dirinya juga mengatakan jika spandok bertuliskan tentang akhlakul Islam, adabul Islam, dan kemuliaan Nabi Muhammad SAW Terpajang di mana-mana selama Piala Dunia Qatar Selama Piala Dunia Hotel-Hotel di Qatar membagikan sebuah kartu yang menyertakan link Dalam link tersebut terdapat informasi seputar Islam Menurutnya, yang mengakses link tersebut ada lebih dari 50 ribu orang Sheikh Muhammad Jabir pun berharap jika semuanya dapat masuk Islam Seperti diketahui pembukaan Piala Dunia 2022 di Qatar Diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran Qatar sendiri merupakan negara muslim pertama yang menjadi tuan rumah Piala Dunia Qatar pun melakukan persiapan yang sangat luar biasa demi menyambut Piala Dunia 2022 ini Bahkan sebelum turnamen bergensi itu dilaksanakan Qatar juga menghiasi berbagai sudut jalanan di seluruh negeri Salah satu hiasan yang menghiasi jalanan Qatar adalah Kutipan hadis Nabi Muhammad SAW ikut dipajang di beberapa titik sudut jalan Kami kabar baik, menyampaikan kabar baik untuk masyarakat Indonesia